Masyarakat diminta untuk waspada dengan paket wisata atau penjualan tiket wisata melalui online. Pasalnya kini muncul penipuan dengan modus penjualan paket wisata atau online. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam Yusfa Henry dalam konvensi pers di restoran Sari Bumbu pada hari Kamis kemarin. Yusfa menjelaskan jika penawaran jasa tiket atau penjualan paket wisata via online memang lebih rapi dari modus penipuan lainnya. Menurut Yusfa lebih aman bagi warga untuk memesan tiket melalui perusahaan yang tergabung dalam asosiasi resmi seperti Asita. Lebih dari 100 travel aja memang ada di Kota Batam ini. Tapi yang tergabung di dalam Asita hanya sebanyak 61 tadi yang di Kota Batam yang aktif. Nah ini juga kita menghimbau dan pemerintah menghimbau kepada seluruh biro-biro perjalanan, agen-agen perjalanan, antara orang itu sebaiknya bergabung kepada asosiasi yang resmi ini. Nah asosiasi yang resmi yang dari selama ini yang kita kenal itu adalah salah satunya adalah Asita ini sendiri. Nah untuk travel dan agen, kemudian ada yang lainnya itu misalnya seperti HPI untuk pemandu wisata, kemudian juga ada kalau hiburan itu ada ajaib dan sebagainya. Nah ini menjadi penting karena dengan demikian itu pertama controlling akan semakin mudah, akan memudahkan pengawasan. Yang kedua ini juga akan menciptakan persaingan yang sehat di antara sesama. Nah kalau nanti ini semuanya berjalan sendiri-sendiri akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Sekjen Association of the Indonesian Tour and Travel Agency atau Asita Kepri, Andika Lim juga menyatakan hal yang sama. Andika juga meminta warga untuk lebih waspada dengan metode penipuan online. Hotel yang lebih berkelas dan makanan yang lebih bagus, karena itu kan namanya jumlah yang dia terima kan cuma segitu. Jadi kecuali kita beli satu produk, saya selalu berpendapat seperti ini. Kalau kita beli satu produk, jangankan seperti apa namanya, tour package yang begitu abstrak ya di dalamnya kita. Sedangkan kita membeli satu mineral water aja, mereknya tak sama aja, harganya juga udah berbeda. Jadi tidak semuanya yang murah itu adalah yang terbaik. Jadi kalau lebih bijak, kalau umpamanya uangnya belum terkumpul cukup banyak ya pergi ke tempat yang lebih dekat. Tapi kualitas-kualitas yang dibelinya itu cukup gitu. Daripada artinya mencari yang murah-murah sehingga akhirnya juga kepuasannya tidak tercapai. Itu harapan dari kita. Di Batam saat ini terdapat lebih dari 100 agen tiket dan travel. Namun yang menjadi anggota ASITA hanya 61 perusahaan di kota Batam. Sementara di Tanjung Pinang hanya 6 buah. Nikolas Ramunmama dari Batam mengabarkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.